Jelang Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batubara gelar kegiatan simulasi pengungutan dan penghitungan suara di tempat pengungutan suara atau TPS. Simulasi ini digelar di lapangan bola kaki Keluran 50 Kabupaten Batubara. Dalam simulasi beberapa tata cara baru pemilu 2019 disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi undang-undang pemilu antara lain, penggunaan kotak suara transparan dan perubahan jumlah anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK dengan jumlah anggota PPK nantinya hanya berjumlah 5 orang. Seperti halnya regulasi serta prosedur pengungutan suara pada umumnya, warga yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT akan memperoleh formulir C6 atau pemberitahuan pengungutan suara lalu selanjutnya akan mendapat 5 jenis surat suara dengan 5 warna yang berbeda. Surat suara tersebut terdiri dari surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten serta calon anggota DPD. Dalam proses pencoblosan nanti para peserta pemilih juga tidak diperbolehkan membawa handphone pada saat di TPS. Dalam arahannya Ketua KPUD Kabupaten Batubara Muhammad Amin Lubis mengatakan, simulasi ini diharapkan dapat menjadi contoh guna memberi pemahaman kepada penyelenggara di tingkat TPS agar dapat melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara. Maksud dan tujuan penyelenggaraan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi di KPU Kabupaten Batubara untuk memberi pemahaman kepada penyelenggara kita di bawah bahwa simulasi kita hari ini adalah inilah nanti yang akan dilakukan di masing-masing TPS di setiap desa. Ya harapan dan himbauan simulasi yang kita lakukan di tingkat Kabupaten ini juga mengajak dan melibatkan seluruh peserta pemilu baik diatim kampanye presiden ataupun peserta partai politik mengetahui bagaimana kondisi di TPS sebenarnya nanti dan kemudian pihak pengamanan baik kepolisian dan dari dandim sendiri ini bisa membuat pola pengamanan di TPS sebagaimana mestinya di tanggal 17 April 2019. dan harapannya sebenarnya untuk seluruh penyelenggara pemilu agar proaktif melakukan simulasi di setiap TPS untuk meyakinkan kesiapan seluruh penyelenggara pemilu di tingkat TPS ini kan diperkirakan penyelenggara suara kan bisa sampai menyerang malam antisipasi itu apa yang bisa dilakukan oleh TPS itu? ya antisipasi itu yang pertama tentu meningkatkan sumber daya atau SDM penyelenggara pemilu di tingkat TPS agar bisa membuat percepatan proses sehingga tidak ada permasalahan di TPS kemudian KPU juga sudah melakukan koordinasi kepada PLN di Kabupaten Batubara agar senantiasa tidak dilakukan pemadaman lampu di Kabupaten Batubara selama 5 hari dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV Salam Tribrata yang kurang dari 200 itu rekapikulasi paling lama 5 terima kasih telah menonton!